Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Kita ada pengalaman. Mereka tidak ada pengalaman. Mereka sudah lama terkeluar daripada sistem kerajaan. Perdana Menteri yang ada pada hari ini, dah lama tidak ada urusan dalam kerajaan. Dia diurus kat dalam. Faham? Dia kurang faham, dia kurang tahu. Rakyat minta bagikan kami kebenaran untuk keluarkan wang KWSP. KWSP, air listari, air sinar. Ingat waktu kita? Baru-baru ini dia kata, tak apa. Saya bagi satu bilion. Bagi lima ratus pada pihak-pihak yang ada simpanan sepuluh ribu ke bawah. Bukan itu yang rakyat mahu. Yang rakyat mahu bukan masuk situ. Rakyat nakkan duit itu dikeluarkan. Apa susah duit nak keluarkan? Benarkah sahaja? Bukan duit kerajaan, duit awak yang simpan. Alah, bodohnya. Sebab itu waktu saya, kita ambil secara praktikal. This is a problem. Ya, mula-mula kita meliti, kita tak putuskan akhirnya. Betul juga. Kita kata duit simpanan itu untuk menjaga hidup kita waktu kita sudah bersara. Tapi kalau belum bersara pun kita dah mati, duit nak buat apa? Allah Anwar Ibrahim tak pernah kira. Lepas itu bahawa ini yang Tuan Azman cuba cerita tadi apa? Dia kata tak usah, tak boleh keluar. Kalau nak keluar pergi ambil bank. Boleh gunakan cagar daripada KDW SP. Katanya undang-undang KDW SP pun tak membenarkan buat itu. Macam mana Perdana Menteri bodoh sangat buat kerja macam itu? Ini perkara-perkara yang agak tak sebesar mana. Tak menceritakan soal bagaimana nak membangunkan ekonomi negara, nak menguruskan soal isu pemulihan ekonomi, nak pantaskan dengan keadaan ekonomi global yang makin tewuk pada hari ini. Kalau tak diuruskan cepat, orang kita sudah ramai menjadi miskin. Dulunya 40% di bawah itu dikatakan B40 miskin. Sekarang dikatakan 60% sudah jatuh miskin. Kalau tak dibantu sekarang mungkin naik 70% jatuh miskin. Faham tak? Bukan saya tanya tuan-tuan yang sana. Faham tak? Bila orang berhadapan dengan masalah seberitu teruk, dah lah dah tak bantu. Harga minyak tak turun, harga barang tak naik. Yang tak ada kena-mena dengan duit kerajaan ni apalah. Bagilah. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share dan subscribe. Bye-bye.